Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Presiden terpilih Prabowo Subianta menemui Ketua Umum Nasdem Suryapalo di Nasdem Tower pada Jum'at 22 Maret. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan cair. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga belak-belakang mengajak Paloh bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Berkait ajakan gabung ke Koalisi Prabowo, Suryapalo belum memberikan jawaban ya. Namun apabila terjadi, Partai Nasdem akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk para Satuan yang mengusung Anies Muhaimin. Adapun pertemuan Paloh dan Prabowo ini bertolak belakang dengan sikap Anies Pasca pengumuman KPU terkait Pilpres 2024. Suryapalo menyatakan menerima hasil rekapitulasi pemilu 2024. Paloh mewakili Nasdem mengucapkan selamat kepada paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran. Beda respon dengan Paloh, Anies Baswedan menolak hasil pemilu. Anies menekankan pentingnya koreksi atas penyelenggaraan pemilu 2024. Ia merasa ada manipulasi pemilu yang patut dipertanggungjawabkan. Timnas Amin mengugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Anies juga mendesak Pilpres diulang tanpa diikuti pasangan Prabowo Gibran.